Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau pendilai R Tahun atau UKK atau ulangan kenaikan kelas semata pelajaran PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 7 SMP atau MTSN semester 2 tahun 2023 beserta kunci jawabannya Oke sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran lainnya seperti IPA, IPS, PAI, PPKN dan lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya linknya sudah disediakan disana ya untuk seluruh mata pelajaran Oke dan mari kita mulai untuk latihan soal PAT atau UKK PJOK kelas 7 SMP MTSN semester 2 tahun 2023 beserta kunci jawabannya Let's go Pada gerakan guling ke depan ketika panggul menyentuh matras kedua tangan memegang tulang kering tujuannya adalah A. Meluruskan arah guling B. Keseimbangan C. Memudahkan berguling D. Menguatkan pegangan Jawaban yang benar adalah C. Memudahkan berguling Oke jadi pada gerakan guling ke depan ketika panggul menyentuh matras kedua tangan memegang tulang kering tujuannya adalah memudahkan berguling C ya Kita lanjut kita lanjut soal nomor 2 Oke Cara membantu yang aman untuk memudahkan guling ke belakang adalah Oke seperti ini ya guling ke belakang Nah cara membantu yang aman untuk memudahkan guling ke belakang adalah A. Lakukan guling belakang diawasi guru B. Dibantu teman dengan menarik kedua kaki C. Dibantu teman dengan menorong kepala D. Posisi permukaan matras dimiringkan Jawaban yang benar adalah B ya Dibantu teman dengan menarik kedua kaki Itu ya Oke kita lanjut ya pada soal nomor 3 Sikap akhir yang benar saat guling belakang adalah Sikap akhir yang benar saat guling belakang adalah A. Duduk terus berdiri B. Duduk terus lompat C. Jongkok terus berdiri D. Jongkok terus lompat Maka jawaban yang benar adalah C ya Jongkok terus berdiri Sikap akhir yang benar saat guling belakang adalah Itu jongkok terus berdiri Jawabannya adalah C Sikap awal gerakan guling ke depan adalah A. Lari B. Berdiri C. Duduk D. Bungkuk Jawaban yang benar adalah B ya Berdiri Sikap awal gerakan guling ke depan adalah Berdiri B jawabannya Gerakan mengguling ke depan sikap badan membulat dinamakan A. Guling lenting A. Guling lenting B. Guling depan C. Meruda D. Guling belakang Jawaban yang benar adalah B. Guling depan B. Guling depan Gerakan mengguling ke depan sikap badan membulat dinamakan guling depan B jawabannya Oke kita lanjut Sikap awal berdiri Membelakangi matras Jongkok Kepala ditundukkan Dorong kedua kaki Dan beruling ke belakang Sampai kembali berdiri Nah gerakan tersebut dinamakan A. Guling lenting belakang B. Guling belakang C. Lompat harimau D. Guling depan Jawaban yang benar adalah B ya Guling belakang Jadi sikap awal berdiri Membelakangi matras Jongkok kepala ditundukkan Dorong kedua kaki Dan beruling ke belakang Sampai kembali berdiri Gerakan tersebut dinamakan Guling belakang B jawabannya Pengelompokkan gerakan Dalam senam irama Biasanya ada 3 bagian Kecuali A. Gerakan inti B. Gerakan penenangan C. Gerakan peregangan D. Gerakan pemanasan Jawaban yang benar adalah B. Gerakan penenangan B. Gerakan penenangan B. Gerakan penenangan Di bawah ini adalah Bentuk langkah Dalam aktivitas gerak berirama Kecuali A. Langkah biasa B. Langkah kebelakang C. Langkah rapat D. Langkah keseimbangan Jawaban yang benar adalah B. Langkah kebelakang Di bawah ini adalah Bentuk langkah Dalam aktivitas gerak berirama Kecuali Langkah kebelakang Oke. Jawaban yang benar Adalah B. Oke. Kita lanjut Oke. Kita lanjut Soal umur 9 Sikap awal Gerakan langkah biasa Aktivitas gerak berirama adalah A. Berdiri istirahat B. Berdiri rileks C. Berdiri tegak D. Berdiri santai Jawaban yang benar adalah C. Berdiri tegak Sikap awal Sikap awal gerakan langkah biasa Aktivitas gerak berirama adalah C. Berdiri tegak Jadi, sikap awal gerakan langkah biasa Aktivitas gerak berirama adalah Berdiri tegak C. Oke. Kita lanjut pada Soal nomor 10 Perhatikan gambar di bawah ini Oke. Ini gambarnya ya Ini posisi seperti ini Lalu seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Oke. Perhatikan gambar di bawah ini Apa nama gerakan 6 lantai tersebut? A. Lompat Harimau B. Lenting Badan C. Guling Depan D. Guling Lenting Maka jawaban yang benar adalah D ya Guling Lenting Nah, jadi gambar ini adalah Itu gerakan 6 lantai Guling Lenting D Jawabannya Oke. Tunjukkan pada gambar di atas Gerakan saat denting A. Gambar 3 B. Gambar 5 C. Gambar 4 Dan D. Gambar 6 Oke. Jawaban yang benar adalah B. Gambar 5 Ini ya Gambar 5 ini Itu termasuk Gerakan Lenting Ya, jadi ini Gambar 5 adalah Gambar Gerakan lenting Saat lenting ya Sikap akhir Gerakan senam yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah Oke. Ini sikap akhirnya ya Sikap akhir Gerakan senam yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah A. Duduk B. Berdiri tegak C. Telungkup D. Jongkok Maka jawabannya benar adalah B. Berdiri tegak Sikap akhir Gerakan senam yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah Berdiri tegak Ini ya Berdiri tegak posisinya B. Gerakan renang gaya bebas seperti meniru binatang Oke. Gerakan renang gaya bebas seperti meniru binatang A. Kata B. Ikan C. Anjing Dan D. Kupu-kupu Maka jawaban yang benar adalah C ya Anjing jawabannya Gerakan renang gaya bebas seperti meniru binatang Anjing ya Jawabannya adalah C Oke. Kita lanjut ya pada soal nomor 14 Posisi badan renang gaya bebas adalah Posisi badan renang gaya bebas adalah A. Kaki lebih tinggi dari permukaan air B. Sikap badan menyamping C. Kepala lebih tinggi dari permukaan air D. Sejajar dengan permukaan air Maka jawabannya benar adalah Maka jawabannya benar adalah D. Sejajar dengan permukaan air Posisi badan Keposisi badan renang gaya bebas adalah Itu sejajar dengan permukaan air D ya jawabannya Gerakan kaki renang gaya bebas adalah A. Kedepan belakang bersamaan B. Naik turun bersamaan C. Kedepan belakang secara bergantian D. Naik turun bergantian Jawabannya benar adalah D ya naik turun bergantian Gerakan kaki renang gaya bebas adalah Itu naik turun bergantian D ya jawabannya Berdiri dengan sikap tegak Langkakan kaki ke kiri ke depan Dan kaki kanan menyusul melangkah ke depan Merupakan gerakan A. Langkah rapat B. Langkah keseimbangan C. Langkah biasa D. Langkah ke belakang Jawaban yang benar adalah B ya Langkah keseimbangan D. Berdiri dengan sikap tegak Langkakan kaki ke kiri ke depan Dan kaki kanan menyusul melangkah ke depan Merupakan gerakan Langkah keseimbangan B ya jawabannya Berdiri dengan sikap tegak Langkahkan kaki kanan Di depan kaki kiri Kemudian Langkahkan kaki kiri Di depan kaki kanan Merupakan gerakan A. Langkah biasa B. Langkah ke belakang C. Langkah rapat D. Langkah keseimbangan Jawaban yang benar adalah C. Langkah rapat Jadi berdiri dengan sikap tegak Langkakan kaki ke kanan Di depan kaki kiri Kemudian Langkakan kaki kiri Di depan kaki kanan Merupakan gerakan Langkah rapat Jawabannya C Berdiri dengan sikap tegak Langkahkan kaki kiri Jatuhkan pada tumit Dan kedua lengan Di samping badan Nah Langkahkan kaki kanan Jatuhkan pada tumit Secara bergantian Merupakan gerakan A. Langkah rapat B. Langkah keseimbangan C. Langkah biasa D. Langkah ke belakang Maka jawaban yang benar adalah C. Langkah biasa Berdiri dengan sikap tegak Langkakan kaki kiri Jatuhkan pada tumit Dan kedua lengan Di samping badan Langkakan kaki kanan Jatuhkan pada tumit Secara bergantian Merupakan gerakan Langkah biasa C ya jawabannya Dalam proses gerakan Lengan renang Gaya bebas Ada tiga fase Yaitu A. Fase menarik Mendorong lanjutan B. Fase istirahat Lanjutan gerakan C. Fase menarik Mendorong istirahat D. Fase mendorong Istirahat Lanjutan Jawaban yang benar adalah C. Fase menarik C. Fase menarik Mendorong istirahat Di dalam proses gerakan Lengan Renang Gaya bebas Ada tiga fase Yaitu Fase menarik Mendorong Dan istirahat Gerakan lengan Gerakan lengan yang benar Saat renang Gaya bebas Adalah Maka jawaban yang benar adalah D. Gerakan lengan menarik Bergantian Jari-jari dirapatkan Ya B jawabannya Kemampuan dasar Yang perlu dikuasai Sebelum berlatih Gaya renang Adalah A. Menyelam B. Meluncur C. Gerakan kaki Dan D. Gerakan tangan Jawaban yang benar adalah B. Meluncur Jadi Kemampuan dasar Yang perlu dikuasai Sebelum berlatih Renang Adalah Meluncur Jawabannya Adalah B. Teknik Mengambil Nafas Saat melakukan Renang Gaya bebas Adalah A. Mengangkat Kepala ke depan B. Menengok Ke arah Belakang C. Menengok Ke arah Samping D. Menengok Ke samping Dan mengangkat Ke atas Oke Maka jawabannya Benar adalah C. Menengok C. Menengok Ke arah Samping Teknik Mengambil Nafas Saat melakukan Renang Gaya bebas Adalah Menengok Ke arah Samping C. Jawabannya Perhatikan Gambar berikut Ini gambarnya Alat yang digunakan Dengan cara Seperti Tampak pada gambar Bertujuan untuk Melatih Ini alatnya A. Gerakan Kaki B. Gerakan Tangan C. Cara Bernafas Dan D. Koordinasi Gerakan Jawabannya Benar Adalah B. Gerakan Tangan Jadi Alat ini Melatih Untuk gerakan Tangan B. Jawabannya Gerak Dasar Renang Gaya Bebas Sebagai Berikut Kecuali Gerak Dasar Renang Gaya Bebas Sebagai Berikut Kecuali A. Gerakan Kaki B. Gerakan Lengan C. Gerakan Memutar Badan D. Mengambil Nafas Jawaban Yang benar Adalah C. Gerakan Memutar Badan Gerakan Dasar Renang Gaya Bas Sebagai Berikut Kecuali Gerakan Memutar Badan Pada Tingkat Berat Kita Mengenal Dua Bentuk Kekurangan Kalori Protein Penyakit Akibat Kekurangan Protein Disebut A. Marasmus B. Salagizi C. Kwasiorkor Dan D. Kurang Zat Zat Jawabannya Benar Adalah C. Kwasiorkor Jawabannya Di Pada Tingkat Berat Kita Mengenal Dua Bentuk Kekurangan Kalori Protein Penyakit Akibat Kekurangan Protein Dan Gambira D. Kulit Dan Rambut Persih Jawabannya Benar Adalah B. Memiliki Sikap Terampil D. Yang Tidak Termasuk Ciri-ciri Anak Sihat Adalah Memiliki Sikap Terampil Menciptakan Kembali Mengembalikan Sesuatu Yang Hilang Merupakan Makna A. Kebugaran Jasmani B. Olahraga C. Rekreasi D. Gerak Badan Jawaban Yang Benar Adalah C. Yaitu Rekreasi Ya D. Menciptakan Kembali Mengembalikan Sesuatu Yang Hilang Merupakan Makna Dari Rekreasi Kreasi C. Jawabannya Para ahli Berpendapat Bahwa Kekurangan Protein Atau Zat Putih Telur Pada Waktu Anak-anak Dapat Mempengaruhi Pertumbuhan B. Jawabannya Jadi Para ahli Berpendapat Bahwa Kekurangan Protein Atau Zat Putih Telur Pada Waktu Anak-anak Dapat Mempengaruhi Pertumbuhan Tubuh B. Jawabannya Oke Oke Kita lanjut Prasama 28 28 29 Ya Maaf Perkembangan Jasmani Pada usia 6 sampai 14 tahun Relatif lambat Dibandingkan Dengan Perkembangan Pada A. Usia 14 sampai 18 tahun B. Usia 16 sampai 20 tahun C. Usia Sebelumnya D. Usia 10 sampai 16 tahun Maka Jawaban Yang benar Adalah C. Usia Sebelumnya Perkembangan Jasmani Pada usia 6 sampai 14 tahun Relatif lambat Dibandingkan Dengan Perkembangan Pada Usia Sebelumnya C. Jawabannya Perkembangan Jasmani Pada usia 6 sampai 15 tahun Sangat Dipengaruhi Oleh A. Lingkungan Mental B. Lingkungan Sosial C. Lingkungan Mental Dan Sosial D. Lingkungan Sosial Dan Fisik Jawaban Yang benar Adalah C. Lingkungan Mental Dan Sosial Perkembangan Jasmani Pada usia 6 sampai 12 tahun Sangat dipengaruhi Oleh Lingkungan Mental Dan Sosial C. Jawabannya Zat gizi Makanan Yang berfungsi Sebagai sumber Zat tenaga Adalah A. Vitamin Mineral Dan Air B. Hidrat Arang Lemak Dan Protein C. Protein Mineral Vitamin D. Lemak Mineral Vitamin Maka Jawaban Yang benar Adalah B. Hidrat Arang Lemak Dan Protein D. Zat gizi Makanan Yang berfungsi Sebagai sumber Tenaga Adalah Hidrat Arang Lemak Dan Protein Fungsi Utama Vitamin Adalah Mengatur Proses Metabolisme A. Lemak Dan Hidrat Arang B. Protein Lemak Dan Hidrat Arang C. Protein Dan Lemak D. Protein Dan Hidrat Arang Jawabannya Benar Adalah B. Protein Lemak Dan Hidrat Arang Fungsi Utama Vitamin Adalah Mengatur Proses Metabolisme Protein Lemak Dan Hidrat Arang Satu Keadaan Yang disebabkan Ketidakseimbangan Antara Jumlah Zat gizi Yang Dikosumsi Dan Jumlah Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Disebut A. Mutu Gizi B. Manfaat Gizi C. Gizi Salah Dan D. Gizi Buruk Jawaban Yang Benar Adalah C. Gizi Salah Satu Keadaan Yang disebabkan Ketidakseimbangan Antara jumlah Zat gizi Yang Dikosumsi Dan jumlah Yang dibutuhkan Oleh tubuh Disebut Dengan Gizi Salah C. Jawabannya Istirahat Dapat Dipenuhi Dengan Cara Berikut Kecuali A. Tidur Tiduran B. Nonton Televisi C. Bersepeda Santai Dan D. Membaca Buku Jawabannya Benar Adalah C. Bersepeda Santai Istirahat Dapat Dipenuhi Dengan Cara Berikut Kecuali Bersepeda Santai Lamanya Waktu tidur Yang cukup Sebaiknya Pada Malam Mari Yaitu A. 6 jam B. 10 jam C. 8 jam Dan D. Tidak Ketentuan Oke Tidak Ada Ketentuan C. D. Oke Maka Jawaban Yang Benar Adalah C. Yaitu 8 jam Lamanya Waktu Tidur Yang Cukup Sebaiknya Pada Malam Hari Yaitu 8 jam C. Jawabannya Z. Yang Diperlukan Oleh Tubuh Dan Berasal Dari Makanan Disebut A. Karbohidrat B. Protein C. Zat Makanan Atau Gizi Dan D. Lemak Jawabannya Benar Adalah C. Zat Makanan Atau Gizi Zat Yang Perlukan Oleh Tubuh Dan Berasal Dari Makanan Disebut Zat Makanan Atau Gizi Upaya Menunjang Tercapainya Pepata Mensana Inkoporosana Adalah A. Istirahat Yang Cukup B. Olahraga Teratur Istirahat Cukup Dan Makanan Bergizi C. Olahraga Teratur Dan D. Makanan Makanan Bergizi Jawabannya Benar Adalah B. Olahraga Teratur Istirahat Cukup Dan Makan Makanan Bergizi Mensana Inkoporosana Ini Artinya Di dalam Jiwa Yang Sehat Di dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Jadi Jawabannya Untuk Menunjang Tercapainya Di dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Itu Olahraga Teratur Istirahat Cukup Dan Makanan Makanan Bergizi Olahraga Yang Dapat Digunakan Sebagai Rekreasi Adalah A. Sepak Bola B. Mendaki Gunung C. Lomba Balap Sepedah D. Catur Jawaban Yang Benar Adalah B. Mendaki Gunung Olahraga Yang Dapat Digunakan Sebagai Rekreasi Adalah Mendaki Gunung Kurang Gizi Pada Masa Kanak Kanak Selain Akan Menyebabkan Gangguan Pertumbuhan Jasmani Juga Akan Menyebabkan Gangguan Aktivitas Gerak B. Perkembangan Mental C. Intelektual Dan D. Kesehatan Jawabannya Benar Adalah B. Perkembangan Mental Kurang Easy Pada Masa Kanak Anak Selain Akan Menyebabkan Gangguan Pertumbuhan Jasmani Juga Akan Menyebabkan Gangguan Perkembangan Mental Sebutkan Tiga Macem Gaya Renang Oke Pertama Gaya Bebas Gaya Dada Gaya Kata Gaya Gaya Punggung Gaya Gaya Kupu Kupu Jelaskan Makna Dari Mensana Incorporo Sano Atau Korporo Sana Maknanya Itu Di dalam Tubuh Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Apa Apa yang Maksud Dengan Senam Irama Jelaskan Senam Irama Adalah Gerakan Senam Yang Dilakukan Dengan Di Irama Musik Jelaskan Gerakan Berikut Dengan Melihat Gambar Di Bawah Dari Sikap Awal Sampai Akhir Ini Gerak Nah Yang Kesatu Itu Diawali Berdiri Ini Berdiri Yang Dua Itu Bungkukan Badan Kedua Tangan Menyentuh Matras Seperti Ini Yang Ketiga Itu Dorongkan Kedua Kaki Lalu Keempat Bulatkan Badan Bulatkan Badan Seperti Ini Lima Berguling Kedua Kaki Tetap Ditekuk Berguling Kedua Kaki Tetap Ditekuk Seperti Ini Enam Jongkok Seperti Ini Dan Tujuh Diakhiri Berditegak Seperti Ini Oke Itulah Latihan Kita Pada Hari Ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Untuk Latihan Soal PAT UKK Keras 7 Lainnya Kau Cek Di Bagian Deskripsi Sampai Jumpa